Di sebuah desa, nah jauh di sana, ada dua orang penjual panci, dan dia sedang menjajahkan panci-panci. Hai, hai mal, aku mau beli panci, aku mau beli panci yang besar, ini tahan banting nggak? Iya, tahan banting terbuat dari tembaga, ini dari apa-apa, banting di kepala, ini aku tahu-tahu. Akhirnya, kembali pulang dan membawa panci itu ke rumahnya. Nah, berapa lama tiba-tiba ada suara ketukan pintu? Akhirnya, Hojang membawa panci itu pulang. Dan, Kei Chan pun menghitung hari, menunggu pancinya datang. Itu adalah panci kesayangannya. Dia menghitung satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, dan akhirnya kesabarannya pun habis. Dia, dia pun pergi ke rumah, Hojang. Hojang, kamu belum keberkalkan panci itu yang kamu pijam beberapa minggu lalu. Lupa, benar ya, gue yang dingin kebun. Mau lahir, ya. Kok pancinya ada dua? Iya, panci ini habis melahirkan. Ini anaknya. Oh, melahirkan. Dengan tampang bingung, He Chan pun kembali pulang, dan merasa sangat senang mendapatkan bonus anak panci. Di saat dia menyayangi panci-panci itu, Hojang lagi-lagi datang dan ingin meminjam panci. Akhirnya, Hojang membawa panci itu pulang lagi. Seperti biasa, karena merasa sangat sayang dengan panci-panci itu, dia pun menghitung hari. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu bulan, dua bulan, tapi entah kenapa dia tidak membalikkan panci-panci itu. Dengan marah, dia pun menggedol rumahnya, Hojang. Hojang, kamu belum membalikkan panci yang kamu pinjam sebulan lalu? Oh iya, aku lupa banget membalikkan panci. Jadi sekarang mana? Bentar ya, maaf ya, Pak Panci itu udah nggak ada, tapi aku udah rawat, kasih makan, kasih minum, dan panci itu sakit kena serangan jantung.